Kiai Haji Ma'ruf Amin mengunjungi Pondok Pesantren di Jember, Jawa Timur. Dalam safarinya tersebut, Ma'ruf menyajikan akan membuat kebijakan ekonomi berkeadilan dan merata jika terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi Dodo. Pada Jumat pagi, Ma'ruf Amin mengunjungi Pondok Pesantren Asunia di Kecamatan Kecong, Jember, Jawa Timur. Kedatangannya disambut hangat ratusan santri dan kalangan pengasuh Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Kecong dan sekitarnya. Dalam kunjungannya, mantan ketua MUI Ma'ruf Amin memberikan tosiyah dan menyempatkan mengaji kitab di hadapan ratusan santri. Bersama sejumlah tokoh ulama, cowok pres Ma'ruf berjanji akan mengedepankan kebijakan ekonomi berkeadilan dan merata. Kebijakan itu menjadi penting agar tidak terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang lemah. Salah satu daripada punggung sebesar naburan harga. Kita harus membuat kebijakan-kebijakan tentang bagaimana ekonomi berkeadilan, ekonomi rakyat. Tidak ada kesenjangan, tidak ada disparitas antara yang lemah dan yang kuat. Karena itu bagaimana mengangkat yang lemah, menguatkan yang lemah bukan melemahkan yang kuat. Caranya bagaimana melakukan kolaborasi, kemitraan, memberi fasilitas-fasilitas, akses ke lahan, maka dilakukan redistribusi aset pada sisa tanah yang masih di tangan pemerintah supaya dibagikan kepada masyarakat.